Halo, jumpa lagi dengan saya, Umah Video Channel Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara tarik tunai pada ATM BPD Bali tanpa kartu Karena saat ini, Mobile Banking BPD Bali sudah ada fitur tarik tunai tanpa kartu Seperti apa caranya? Mari kita mulai Pertama, kita buka dulu aplikasi BPD Bali Mobile Nah, setelah itu, akan muncul tampilan seperti ini Silakan tap di sana untuk melihat menunya Nah, karena kita akan tarik tunai tanpa kartu, kita pilih transaksi tanpa kartu atau cardless Nah, kemudian kita pilih tarik tunai Nah, karena kita akan tarik tunai di ATM atau tailor atau agent, kita pilih ATM Nah, di sana ada beberapa jumlah nominal Dari Rp50.000.000 sampai Rp1.000.000 Jika tidak ada di sana, kita bisa ketik manual di bawahnya Nah, misalnya seperti ini Rp1.500.000 Nah, setelah itu, kita ketik lanjut atau tap lanjut di atas Nah, kita masukkan pin dari Mobile Banking BPD kita Setelah itu, tap lanjut pojok kanan atas Nah, jika sudah akan muncul tampilan seperti ini Nah, kita akan pakai kode voucher itu untuk tarik tunai di mesin ATM Silakan bawa kode voucher itu Nah, sekarang kita di ATM Nah, saat kita di ATM, kita langsung saja cari transaksi tanpa kartu Nah, kita pilih bahasanya Kemudian masukkan nomor HP yang terdaftar pada Mobile Banking BPD Jika sudah benar, tekan benar Nah, kemudian kita masukkan voucher tadi yang kita sudah dapatkan dari Mobile Banking BPD Masukkan kodenya dengan benar Nah, jika sudah benar, kita tekan benar Nah, di sana ada detail transaksi Nah, setelah itu, kita tunggu uangnya keluar Nah, transaksi berhasil saldo Anda Nah, sisanya seperti itu Nah, uangnya sudah diambil Nah, stroke-nya juga sudah keluar Nah, kembali sudah ke layar utama Nah, mungkin hanya itu tips kali ini Tutorial kali ini tentang tarik tunai pada BPD Mobile tanpa kartu Atau tarik tunai di ATM tanpa kartu Semoga bermanfaat dan terima kasih Selamat menikmati